Hai teman-teman semua mbok sedang membuat balado jengkol bumbu simpel dan ini minim bau ya tapi rasanya tetap enak karena tidak terlalu banyak menggunakan rempah saat merebus nah ini teknik mbok menghilangkan atau mengurangi bau jengkol pertama rendam satu malaman atau semalaman ya atau sekitar 12 jam lalu rebus nah pada saat merebus ketika mendidih ini pertama kali airnya buang lalu cuci dulu lalu rebus lagi dengan daun salam sampai empuk setelah itu baru deh kita cuci bersih lagi dan kita bisa langsung pukul-pukul kalau mau di pukul atau diiris-iris atau langsung diolah nah ini mbok sudah cuci bersih dan sudah digeprek-geprek ya langsung ini membawa masukkan ke dalam wajan dengan sedikit minyak yang sudah panas ini maaf minyaknya berbusa karena tadi sisa menggoreng telur ya lalu bumbunya 100 gram cabai 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah 1 buah tomat dan ini cabainya dicampur dengan rawit merah ya ini semua kita haluskan seperti ini nah jengkolnya sudah garing ya sudah matang kita angkat kita tumis terlebih dahulu lima siung bawang merah iris ini minyaknya sudah dikurangi tadi ya kita tumis sampai wangi sampai warnanya kuning kecoklatan supaya nanti masakan kita sedap nah ini sudah mulai berubah warna bawangnya bisa kita masukkan cabai bawang putih bawang merah dan tomat yang sudah kita haluskan kita tambahkan setengah sendok teh garam aduk-aduk tambahkan juga satu sendok teh kaldu bubuk aduk lagi teman-teman yang suka dengan rasa manis bisa ditambahkan dengan satu sendok teh gula merah tes rasa udah oke gurih ya kita osreng sampai berminyak baru kita masukkan jengkolnya ini tadi nggak kerekam ya saat memasukkannya setelah diaduk-aduk jangan lupa dites rasa setelah itu siap disajikan nah ini tadi ketika jengkol masuk itu nggak lama ya sekitar 1-2 menit langsung bisa kita angkat sajikan seperti ini demikian teman-teman selamat mencoba selamat masak enak untuk keluarga